Hai Astra Group kita mau cek Hai satu persatu cuma tiga sih ada Astra Internasional ASI Ali UNTR sama yang terbaru itu kemarin Astra D masuk di Hill medica loka Hermina sama nanti terakhir itu kita mau bahas strategi SMDR untuk yang invest yang belum cut loss atau yang tidak cut loss Oke yang pertama kita lihat ASI lagi trennya itu sebenarnya ada tren jangka panjangnya itu masih pulis kita bisa lihat disini dia masih di Oke dia masih bulis fasenya itu masih naik tapi untuk sementara kalau disebut itu koreksi itu jadi kalau temen-temen mau masuk mungkin di area sini gitu ya begitu kita cek ini pasti area demand-nya kemarin juga di sini kan ada gap begitu ini cocok jadi kalau misalkan yang mau apa namanya invest di atau trading di ASI kalau mau trading sabar aja nunggu di area sini gitu kita lihat momen momentumnya juga kalau disini dia udah break up dari RSI-nya misalkan ini misalkan begini kayak kemarin itu disini itu jadi namanya momentumnya deh udah uptrend gitu jadi pas dia disini nah kan dia nembus tuh volume juga kita lihat tuh tinggi juga disini gitu volume tinggi RSI breakout disininya juga dia breakout tapi dia disini breakout-nya breakout kecil sekali ya gitu jadi untuk yang mau trading di ASI bisa beli disini nunggu atau kalau emang yang mau invest bersabar aja nggak perlu fomo begitu yang penting money managementnya keuangannya diperhatiin ya kalau ASI juga kan dia juga bagi dividen setahun bagi dua kali 8745 terus untuk Ali Ali dia masih penurunan ya soalnya belum ada perubahan dari peraturan pemerintah mengenai kelapa sawit kita tunggu aja kalau saya mah yang penting teknikal aja mungkin peraturan pemerintah ini ono ini ono pusing sendiri begitu kalau saya lebih ke arah di breakout masuk kalau memang mau invest ya beli tapi saya tidak menghancurkan untuk beli di Ali karena momentumnya sendiri juga masih masih rendah gitu masih penurunan terus begitu kalau Ali itu kita bisa cek dari trend Fibonacci nya hmmm hmmm kalau kita ambil trend dari disini dia penurunannya kalau target saya saya pribadi kalau misalkan saya mau di Aldi saya akan nunggu tetap menunggu momentumnya gitu kalau untuk area supportnya palingan kita ngambilnya di area sini area demandnya di kurang lebih di 236 atau kita bisa ngambil pakai disini kalau misalkan dia turun berarti area nya di area sini kita lihat aja sabar aja nggak usah fomo jangan 100% juga puluh invest atau trading itu nah sekarang UNTR UNTR dia juga masih bullish kita cek supportnya sudah tembus belum kurang lebih di area nya area sini area sini kalau untuk UNTR kemarin dia udah ngebreak di area sini nah ya dia turun kalau untuk ngeliat targetnya kemana kalau saya biasanya ngambilnya begini kurang lebih begitu jadi memang bener kurang lebih di area 24 kalau misalkan mau trading kalau untuk UNTR sendiri dia juga ada tambang emas juga kan jadi kalau kita lihat sendiri juga emas juga ada ada penurunan juga begitu kalau saya bilang ini penurunannya ini karena dari kebijakan G7 nya itu sebenarnya itu harusnya emas itu bullish cuma ini namanya market itu kan lagi dimanipulasi begitu jadi kemarin itu orang mungkin banyak yang pasang area supportnya disini begitu jadi orang berasa oh ini support ini udah disentuh mantul 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 yang seperti saya suka bilang juga kalau orang kebanyakan nggak sabar potensi disini banyak di area sini tuh banyak yang pasang bit ketika market maker market maker di luar itu lebih kejam ya nggak kayak di Indo gitu walaupun Indo juga kejam juga gitu cuma mereka kalau yang market maker luar itu dia lebih lebih kalau saya bilang berpri kemanusiaan daripada yang Lindo bukan berpri kemanusiaan lebih ber kepri traderan atau investor gitu emas di jebolin ke bawah begini gitu kalau kita lihat sebenarnya kalau dia itu kan mengarang ngeband export dari Rusia kalau secara logika berarti kan pasokan emas dunia berkurang gara-gara Rusia juga harusnya naik tapi kenapa dibanting begitu ya itulah namanya market ya oke kalau saya lebih wet and see kayak misalkan kayak tadi AC kalau dia udah nyampe sini kalau saya lebih ke wet and see begitu kalau kita kebanyakan pakai masang bit disini oh pasang bit di area sini atau di jebolin ke bawah karena kalau misalnya kita pasang disini gitu ya ternyata di jebolin malah di kasih harapan palsu naikin ke sini langsung di jebolin gitu dibawa ke sini kan sakit hati juga gitu oke kalau saya lebih orangnya itu wet and see begitu juga kayak di ali begitu kalau mau trading wet and see gitu jadi kalau kayak ini juga UNPR saya lebih milih wet and see kalau untuk di grupnya atau dimanapun juga kalau trading juga ini heal ini disini banyak rejection ya gitu takutnya ini dibilang orang banyak komo oh Astra beli heal ini lagi ngumpulin heal memang kalau secara trendnya dia itu masih dalam fase bullish lagi kenaikan tapi kalau saya lebih suka tidak pernah mengejar barang di atas begitu atau kalau misalkan saya mau beli misalnya saya bilang saya beli aja gak pusing saya ngikut aja sama Astra misalkan saya akan beli disini nanti itu paling cuma saya tes dulu 10% gitu nanti kalau misalkan dia turun kalau dia turunnya itu misalkan dari sini misalkan turun ke sini saya gak akan beli dulu misalkan disini saya tunggu dulu itu kan udah diskon 20% gitu saya mungkin akan masuk di area yang sini nih garis besar trendnya gitu karena kalau kita lihat dari semuanya dari garis besarnya itu deh masih memang masih bulis banget kalau dia mau dijebolin kebawapun juga saya paling area sini nah begitu untuk area situ satu terus area sini itu kalau emang kalau mau ikutan invest ikutan Astra invest di hill gitu ya kalau untuk trading paling saya ngambilnya itu per 30 menit day trading misalkan dia bisa jebolin di area sini ini resistenya disini gitu saya akan bikin itu support dan resisten gitu jadi ketika dia turun di harga sini saya akan tunggu begitu breakout volume tinggi enggak nah kayak disini nih dia breakout nih dari sini nih jubret ke atas volume juga tinggi gitu nah kayak kan gitu oke juga disini ini di area sini di breakout volume gede gitu volume ini disini jadi saya akan nunggu biasa saya akan pasang rata-rata volume atau kita lihat kalau misalkan di breakout tapi volumenya di area kecil misalkan kecil begini saya gak mau kalau dia volume yang tinggi seenggak aja lebih tinggi dari yang sinilah saya baru mau masuk misalkan gitu ini kemarin aja deh jadi kalau saya untuk mau trading di area sini 5% misalkan gitu ini area support resistance gitu gitu ya jadi kalau saya kalau misalkan mau pasang beli palingan saya ngambil area sini jadi di area 14.96 sampai 15.05 begitu untuk heal kalau untuk mau trading untr untr oke kita kasih untr ini kayak ini dia lagi ngebentuk base begitu area sini ini cuma kita harus perhatiin lumayan kan 7% gitu kita perhatiin kalau time frame sehari kurang lebih base nya disini kayak gitu kita banding kalau mau trading biasa kalau saya itu 1 banding 2 misalkan target profit nya itu 6% stop loss nya di 3% gitu jadi 1 banding 2 gitu kalau untuk kali nah dia juga malik masih gak jelas dia masih masih begitu aja masih trend nya masih begini kalau kecilnya itu paling bentuknya disini gak gak seimbang dengan gitu dari reward nya gitu coba kita lihat misalkan disini masih lumayan juga 5% 5% 5% stop loss 2,5% begitu kalau saya gitu kalau asy nah asy ini kalau saya lihat ini mungkin dia akan bentuk base nya disini ini kita lihat di per 1 jam ini gak enak banget oke kalau asy mungkin bisa ngambil area sini tapi ini gap nya ini gede banget kalau untuk asy saya lebih milih wet and see tapi kalau misalkan memang mau trading bisa di area sini tunggu nah kurang lebih begitu targetnya 8% hmm stop level nya kita cari jadi stop level nya di 5750 target profit nya 6,5 begitu kalau untuk asy oke itu cukup untuk beberapa tempat grup Astra nah ini yang lagi rame ini SMDR sekarang kalau saya saya jujur saya dulu mau ngambil di 600 saya gak masuk kenapa karena saya pribadi gak ada apa ya karena kalau ngeliat harga SMDR ya sebenarnya emang begini aja gitu cuma waktu itu saya emang gak tertarik di SMDR gitu cuma kalau kalian yang percaya dengan SMDR akan bisa naik prospeknya bagus dan kalian misalkan udah beli di area sini gitu ya area segitu kalau kalian emang dasar mau invest investor di luar itu yang hebat hebat itu mereka tidak pernah cut loss ya mereka itu kayak model kalian tahu Warren Buffet Peter Lins ketika harga turun mereka beli misalkan dari kalian beli di area misalkan disini area udah turun disini gitu kebiasaan dari Warren Buffet dan Peter Lins mereka akan tutup beli gitu beli lagi tapi inget mereka tidak pernah masuk juga 100% kalau kalian memang udah masuk 100% dan kalian ada pekerjaan memang kalian disini buat invest kalian ada penghasilan bulanan kalian bisa nyecil nabung gitu kalau misalkan kalian emang gak kerja terus 100% disini ya itu udah salah begitu kalau ada kalian ada kerja yaudah nabung aja nanti belinya disini gitu di 2000 begitu kan terus juga nanti kalian kalau misalkan dia udah turun dari sini lagi misalkan turun sampai ke 1000 nah itu kan 47% dari yang terakhir masuk kalian masuk lagi gitu kalau emang dasarnya kalian mau invest ngomongnya invest ya bukan ikut-ikutan orang ya gitu gitu disini 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 tapi saya lebih suka disini nah begitu kalau namanya investor yakin dengan usaha bisnisnya kalian akan tetap hold dan kalian akan terus beli begitu misalkan kalian yakin dengan usahanya bukan karena ikut-ikutan karena kalau kalian ikut-ikutan dari youtuber dari social media mereka akan belikan udah dibawa disini ya kan kalau yang di social media yang bilang dividen hunter mereka belinya disini dividen hunter juga itu juga ada lebih paham kalau untuk masalah resikonya gitu jadi mereka juga trading juga ada stop loss nah kalian yang ngakunya mau jadi investor kagak kerja masuk 100% disini itu jadi pelajaran buat kalian aja kedepannya kalian minimal itu masuk 10 sampai 20% dari total dana kalian yang di RDN begitu jadi kalau misalkan turun kalian kesempatan untuk beli lagi di barang murah begitu ini untuk SMDR untuk yang panik begitu kalian tetap tenang tetap kalau ada kerja sisin gaji kalian untuk invest disini kalau emang kalian yakin dengan usahanya kedepan kalau saya lihat juga memang perang ini kalau berkelanjutan harga-harga makin tinggi otomatis juga pendapatan SMDR juga akan naik karena dia pendapatannya juga dari dollar kalian juga harus cek kalau misal SMDR megang dollar dollar nya gede gak cashnya uang tunai nya gitu kalau SMDR cashnya dalam bentuk dollar gede itu sama aja itu mereka punya aset dalam bentuk dollar begitu ya tapi kalau misalkan utangnya dalam bentuk dollar juga gede nah itu juga kudu hati-hati oke karena kalau perang berkelanjutan rupiah melemah terus kalau sampai 20.000 waduh utangnya gede makin gede lah utangnya tapi kalau asetnya berupa dollar gede nah itu merupakan berkah jadi kalian kudu cek kalian dengerin orang dari social media kalian cek begitu makanya disebut ada disclaimer di your do your own research lakukan analisa kalian sendiri begitu perusahaan ini perusahaan apa bergerak di bidang apa asetnya apa utangnya seberapa bener enggak asetnya begitu katanya SMDR mau bikin kapal lagi bener enggak diwujudkan enggak kapalnya begitu karena peluangnya kedepan juga masih besar begitu kalau perangnya belum selesai begitu kalau kedepannya kita lihat aja untuk SMDR kalau kalian masih yakin di SMDR invest di SMDR saran saya kalian jangan cut loss kalau kalian masih yakin dengan SMDR begitu oke begitu aja selamat menikmati